Intro Pemirsa usai dibuka pada tanggal 23 Juli 2018 yang lalu pelatihan bimbingan teknis kerajinan dan batik yang diselenggarakan oleh Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar bekerjasama dengan Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta kini telah berlangsung acara yang digelar selama 5 hari yakni pada tanggal 23 hingga 27 Juli 2018 ini para peserta mendapatkan berbagai macam ilmu untuk meningkatkan kualitas batik di Kabupaten Blitar penasaran seperti apa berlangsungnya pelatihan tersebut berikut kita simak liputannya bersama-sama Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar terus berupaya meningkatkan kualitas produk batik Kabupaten Blitar dengan menggandeng Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta yang menggelar pelatihan bimbingan teknis kerajinan dan batik tahun 2018 sebelumnya para pengrajin batik itu memang sudah tergabung dalam asosiasi batik yang pembinaannya juga kami dari Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar selalu mendampingi asosiasi batik untuk meningkatkan berkembangnya batik Kabupaten Blitar karena batik Kabupaten Blitar ini tidak, belum bisa bersaing dengan batik-batik yang ada di Kabupaten yang lainnya karena memang tumbuhnya memang masih belum, masih baru belum begitu lama, masih beberapa tahun yang lalu sehingga sangat perlu untuk pelatihan-pelatihan tentunya dengan adanya pelatihan yang kami laksanakan di Yogyakarta ini teman-teman pengrajin batik harapan kami itu pulang nanti akan mengaplikasikan dengan cara meningkatkan mutu kualitas dan kuantitas batik itu sendiri Usai dibuka pada tanggal 23 Juli 2018 yang lalu kemudian para pengrajin batik dari Kabupaten Blitar ini akan mengikuti pelatihan yang digelar selama 5 hari yakni terhitung sejak tanggal 23 hingga 27 Juli 2018 pelatihan yang dilakukan diantaranya adalah mengenai batik Cap dari Canting Cap Canting Cap ya harinya yang disini tadi badai apa, badai Cap ya iya badai Cap terus sulit enggak cara membatikan dengan Cap itu ya kalau tergantung sih kalau yang motifnya nyambung sulit kalau motif pola itu gampang, cepat kalau ini motif nyambung ya jadi ada tingkat kesulitannya dimana? nyambungkan itu ya? nyambung motif ini, paling sulit ini mas, ini motif apa mas? ini motif kopinya mas, kalau bagaimana kalau mas melihat instruktur disini? sangat memuaskan penyampaiannya masuk artinya mudah diterima ya, mudah diterima mas, harapannya nanti kalau pulang ke daerah setelah pelatihan ini gimana? ya, harapannya begininya sih semuanya pada ada lagi bisa datang kamera tambah ilmu ya, tambah ilmu satu persatu, para peserta pelatihan mempraktekan langsung pembuatan batik Cap yang didampingi oleh instruktur dari Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta pada proses pembuatan batik Cap ini hal penting yang harus diperhatikan adalah kestabilan suhu pada malam yang telah dipanaskan hal tersebut bertujuan agar menghasilkan batik Cap yang bagus dan berkualitas tinggi ini untuk materi belajar praktek batik Cap menggunakan canting Cap yang kita panaskan pakai loyang atau potong cap seperti yang dipraktekan peserta pelatihan hari ini pakai metode atau desain apa Pak Cap ini menggunakan motifnya desain motif bunga atau ceplok nah, kita gunakan dengan cara acak secara teknis yaitu pelekatan malam ini harus suhunya stabil terus nanti akan menghasilkan malam itu akan pemerataan malam semuanya akan hasilnya maksimal jadi tidak asal-asalan terus kita menggunakan malam tidak merata nanti kalau kita proses warna tentunya akan jadi tidak merata juga warna ini ini paling dominan malam itu Pak ya perlataan malam itu berbagai macam motif ada pada pelatihan batik Cap kali ini selain menjaga kestabilan suhu malam ketelitian dalam mengatur jarak batik Cap ke atas kain juga menjadi poin penting agar menghasilkan pola yang diinginkan perlu diketahui pemirsa bahwa pelatihan batik kali ini terbagi atas dua kelas dimana kelas pertama yakni tentang materi batik Cap sementara kelas kedua tentang desain batik batik Cap dipilih karena pengembangannya di Kabupaten Blitar saat ini masih dinilai sangat kurang saya cari cara batik pakai Cap terus pelarutan malam untuk mencap tadi ibu memperagakan apa bu? iya memperagakan batik Cap sulit nggak ibu sebenarnya itu? iya sebenarnya tidak tidak sulit itu ya tadi pakai motif apa ibu? motif bunga-bunga motif bunga-bunga ya bu ini kan pelatihan ini kan dari pemerintah daerah bu ya Kabupaten Blitar dari Dinas Kooperasi dan Musa Mito tentu apa yang bisa ibu berikan, sampaikan kepada pemerintah daerah ucapan terima kasih ya iya terima kasih semoga besok ada pelatihan lagi dan ikut lagi pelatihan yang kami laksanakan selama lima hari ini ada dua kelas, yang kelas pertama ini adalah terkait dengan materi batik cap kemudian kelas yang kedua itu adalah desain kenapa kami memilih materi kedua materi tersebut? karena pengembangan batik yang ada di Kabupaten Blitar untuk khususnya batik cap ini masih sangat kurang keterampilannya para pengrajin batik ini kalau membuat batik cap itu belum begitu mampu belum bisa membuat hasil karya yang lebih bagus sehingga sangat perlu diadakan pelatihan untuk batik cap selamat menikmati